Tika gimana ini kita mau liburan Tika kan yang penting boleh deh judulnya Orang kaya sih liburan gak pandang tanggal Pastinya kapan aja bisa duit Banyak semuanya banyak Udah bawa, nah kan kita mau ke gunung Udah pas banget topinya Masa gunung pake topi gitu Eh kalo orang kaya dimana aja boleh pake topi Mau di gunung, mau ke laut Kalo ke gunung nih, kalo gue pake ini Pake rok Ini rok ya Ini kan punya saya Sebentar Kalo berdua doang kan gak seru Kita harus buat Ebi seneng Ebi kita ajak aja Ebi Lagi apa Ebi Ebi, kita kan udah mau liburan Kita lagi siapin liburan itu Itu dia, makanya Ebi juga lagi pengetin buku-buku Soalnya kan kita mau liburan Ebi, kita kan mau liburan Kenapa mau berantakin buku-buku Ebi Ebi Ini semua buku-buku Ebi Iya ini buku-buku Ebi Jangan aja Jangan aja Jangan aja Eh ini nih Masa anak SD Bukunya buku kribut Ebi emang sebenernya Minjamin duit ke temen-temen Ebi itu kan Diajalin omilpang untuk bisnis Makanya Ebi catetin ini temen-temen Ebi Yang ngotang sama Ebi capa aja Terus nanti Ebi bungain deh Eee, gak boleh Gak boleh begitu Itu namanya rentenir Ebi, minta maaf sayang Kakinya kesanaan bau banget Iya bau Bau Om Ini bau celacir om ya Ini bau beneran lho Ebi gak gak ini bau beneran lho Bukan ini om Oh iya om Mendingan bantuin kita packing Yuk Ebi yuk Ini beresin dulu bukunya Oh mungkin kita digendong Ayo dong Gendong dong A la Ebi, a la Ebi Oh 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 Kucing a la Ebi, a la Ebi Oh 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 Kucing a la Ebi, a la Ebi Eee 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 Tuh Ebi main bola Ebi 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 Sini Ebi Dimana-manakan Kalau anak kecilnya pakai Ini SD Jadinya golanya gede Ini kenapa jadi kayak bola kasti Dikamu ini hobi banget main sepak bola tapi nanti kau kamu liburan kok pakai itu pake-pake ini pake-pake dulu ebi ini om ebi gak mau coba dulu ntar-ntar sana kamu kegerahan kok pakai kemeja gitu om iban ih apa nonton yang namanya anak kecil kan gak bisa papa kalau diculup pakai baju gini om iban dulu yang praktik yaudah 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 gak tonton dengerin dulu anak situ harus menurut sama orang tua orang tua harus kasih contoh yang baik buat anaknya om iban kalau ke pantai itu harus pakai siap ya kan biar ada yang ada tas om iban lagi dong udah lama gue gak pakai gini om iban dulu emang pakai gini eh panu ya kan masa gue diiketin gini emang gue lagi dapat om iban om iban om iban ayo kita nama iban ayo iban iban aku contohin ya besensi nya ntar ikuti aku ya baca tante nanti ganti anebi nanti ganti anebi bisa gitu-gitu gini-gini omipan omipan aku belum lihat pakai dulu dong omipan 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 aku pakai yang itu om SD om omipan 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 jam segini anak-anakku udah pulang lagi tidur siang lagi tidur siang dia juga tahu bapak yang nyari duit gini dong gini dong pose pose pose-nya gini dong cantik satu dua tiga akan kasih sama tangannya gini gini cantik 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 satu dua tiga or katanya katanya kriki asuki oma titik ama bintang tamunya kriki asuki oma titik ama Lu sih bawa-bawa kejar gitu tadi Mata, mata tadi Amirvan nyolong Airby pake topi Airby kan jawa Udah gitu tadi Tante kan saya bilang Airvan jangan pake topi ini topi cewek Eh dia malah ambil yang warna merah Iya Amirvan kalo dia ada-ada aja Cuka melambat cantik Gimana dengan? Ebi, Ebi, Ebi jangan bongkar kayak gitu kasian Ebi jangan bilang-bilang kalo Amirvan juga pake belas om Tante Tante, Ebi bukan cuma sekedar ngomong Ebi punya bukti Mana? Eh liat nih Apaan? Hei Ebi Waktu itu Waktu itu Amirvan nitipin sesuatu sama Ebi Apa itu? Nih, Amirvan jeling pake cebatu ginian Coba buka Gak bisa jangan Coba buka Ini tinggi Amir, Amir, Amir Ini apa bunganya ini? Gak cukup Ini gak cukup Bukan masalah, bukan masalah cebatunya Tante Apa sayang? Pakainya tepatu gini Bajunya tentu Ebi gak bisa Yang bener Jadi yang waktu itu Macam lebih gitu Bawanya pake apa? Bawanya pake tasnya Tante waktu itu pernah Pake hotband Tante juga Iya betul Pantes bau Eh anak bini gue Oh ini istrinya Ini istrinya Bro, gimana bro? Bagus itu Iya bro, bro Masih bayangku anak kecil Ini buku Boleh Jokin 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 Lagi ntar dulu Lihat mukanya Orang mukanya kesian Sudah kesian Sudah kesian Sudah kesian Sudah Ebi maunya apa? Ebi maunya apa? Ebi Maunya buka sepatu ya? Ebi mau Memang buka sepatu Gini bisa tolong Namanya Ebi kan anak-anak Boleh dibujuin gak suaminya buat buka sepatu Terus Gak cukup Itu nomor gue nomor 40 Ini kan bisa diikip Dakangnya Bisa diikip Dakangnya Jangan ntar ketahuan terpendek Emang kenapa si A? Ini sepatu gue ada heels yang dalamnya Ini udah Ini kayak gue tuh Kayak gitu tuh Bentar Bentar Segini udah pake heels Segini Tuh kenapa tante selalu bilang Jangan lupa minum vitamin Udah ada contohnya yang gak pake vitamin Ayo Ayo Coba buka Udah gak usah Segini udah pake heels Gini benang udah ya Tapi tau gak bunda kalo pake heels bunda Ya tau dong Tau dong Tau Bikinin Ya Allah istrinya baik banget deh Selaminya gak pindah Jadi emang bilangnya apa waktu minta dibikinin yang ada heels Emang dari dulu udah pake Tapi kalo dulu Nih 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 Ini gue gak pake heels segini Tuh Kau pake heels segini Ya Allah Sebenernya bunda-bunda sini Bunda biasanya dipake heelsnya bukannya model ketutup gini Model yang begini biasanya Gimana karena ada-ada Tuh kan ketahuan Bunda dari dulu udah udah pake heels bunda masih mau Ya iyalah Mana ada naki-laki Orang kita rebutannya sama stoking sama bunda Bunda duduk Ayo buka Eh ngapain nyuruh-nyuruh Aku aku buka dulu Pake yang gitu sekarang Selama ada-ada aja hari ini Ya Allah Tuh Amipan Eh maaf Ami Bunda maaf bunda Udah depan bunda aja dia berani kayak gitu Nalo nalo Amipan Nalo 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 Ebi jangan contoh Om Irfan ya Ih Ebi mah gak mau ya Om Irfan Kenapa Abis Om Irfan suka ngajarin Ebi kalo mukul bukan gini Tapi Ini lah Cekok Ami mau malahin Ebi Om Irfan mau malahin Ebi tante Hei Ada bini gue Ya telur kenapa Kita udah mengatakan yang sebenarnya kepada orang tercinta Ebi Ebi Kasian juga ya Udah pake Udah gak pake sepatu tapi nginjit tetep ya Oke kita langsung aja yuk ke ada ngobrol 屋 Ketando Kenapa Tantang di atas jadi ini sebetulnya tips buat teman-teman yang berbadan agak tinggi oke oke sepatu boot seperti saya seperti ini kemudian di dalamnya pakailah ganjel-ganjel seperti ini Oh itu ada ada ganjelan pertama ganjelan keduanya dua-dua biasanya ada ganjelan tapi bikin istri tersinta iya luar biasa nih Bunda bikin Bunda alasan bikin ini memang biar terlihat lebih tinggi atau kesian kan lihat suaminya dia pesen eh Bunda tadi bawa rantang isinya apa sih Bunda bawa nasi bawa nasi ebi-ebi kan belum makan cium Oh sayang nanti kalau ebi nggak makan ebi jadi kuyus ebi-ebi-ebi karena tahu banget kalau ini punya pisang eh suka pisang eh Tante ya tadi baru kan temen-temen Ebi WhatsApp di grup so banget tuh Ebi Kante kan udah bilang kalau anak SD bertemannya nggak boleh sama anak kuliahan enggak dan ini teman-teman Ebi juga di SD Bukan apa di kantoran Jangan digituin orang anak kecil jadi istrinya dan inilah istri aku tercinta dulu boleh tanya dulu waktu pertama kali nikah sama Airvan emang ada kelilit utang orangtuanya Soto ya coba sih coba eh kamu kan gitaris kenapa nyimpan sendok itu buat gua atau buat air pada biar aja ini main kita pakai sendok sendoknya simpan dimana sih kok punya gini ini ini pasti ya gamping gue suka kenapa nggak suka eh walaupun ada orang enggak sih enggak tapi sugesti nggak suka pahit oke lah satu aja mah pahit pahit istri udah dibawain jauh-jauh lagi bunda kayak gak tau aja gak suka bukan aku yang bawain jujurnya sih bunda jujur ya bukan dia yang bawain siapa bunda ada deh si awan pasti awan siapa ada itu kayak nama-namanya bangsa planet lain ya lu nanya dong kalau host jangan diem mulu enggak mau enggak jadi kenapa dibawainnya soto kenapa nggak yang lain daripada Boeing City hehehe 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 kenapa bunda dibawainnya soto ya eh kreatif biayanya soto apa dari dulu pacaran makannya soto atau apa Bunda ngapain sih disini anak-anak sama siapa anak-anak udah pulang anak-anak ditipin lampu merah ya bunda ya hehehe 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 kasihan apa-apa kan namanya bapaknya juga eh cerita-cerita dong ah namanya dulu kan pasti sebelum menikah kan pacaran pacarannya gimana sih pacarannya bentar cuma setahun setengah jadi gini kita ketemu eh bulan apa bunda desemberan dikenalin dikenalin temen oke Februari kita jadian April kita cari gedung buat nikah wow ya pertama kali berinisiatif buat nikah duluan siapa kita karena kita tuh sama-sama cari cari calon jadi gini gue kan tiap pacaran gue selalu diselengkuhin keliatan enak banget gitu ya mengalami kegagahan dalam hubungan berpacaran padahal niatnya adalah untuk menikah akhirnya minta tolong ke temen cariin dong calon istri udah gitu kebetulan sahabat gue tuh satu kerjaan sama Dela saat itu jadi ada cewek nyari suami ada cowok nyari istri di ketemuin ya udah jadi jadi namanya jodoh ya kalau gitu ya tapi sebelumnya berarti belum banyak kenal satu sama lain dong kalau 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 suami yang berasa keistrian di rumah dia panggilannya apa coba bunda ini mama bisa begitu ya gimana jadi belum tahu satu sama lain baru-baru nikah iya kan emang dikenalin dijodohin ceritanya bulan Desember terus dari situ sih intense ketemuan telepon ketemu sama orang tuanya aku artis kamu udah kenal aku lah aku gak kenal gak kenal ya iya emang gak nonton acara orang gila terus udah gitu apa namanya ya mulai kenal terus ternyata dianya juga serius serius yaudah kok kelamaran dikasih apa sih atau waktu nembak tuh gimana sih seolah sekian part gitu ya eh nembaknya gue dihancem sama dia 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 ke tanggal 14 Februari kan dia di Jakarta orang tuanya di Makassar mau pulang ke Makassar ada airport gini eh ah kita tuh gimana sih mau jadian gak ya santai aja enggak kalau gak mau jadian ini banyak yang mau dikenalin sama aku kata dia gitu oh emang cantik wajah nah terus udah jadi dia ke Makassar itu sama orang tuanya mau dikenalin sama dijodohin sama beberapa temen papanya kenapa kami ingin dijodohin aja terus yaudah akhirnya yaudah deh iya jadian 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 gue bilang gitu gak sengaja jadiannya jadi paksa gue suh ganteng banget dipaksa emang kenapa sih alasannya duluan nih mas Irfan milih sang istri bunda kenapa bunda juga milih mas Irfan oke di satu titik gak ada yang lain kayaknya enggak 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 di satu titik laki-laki itu pasti harus mencari pasangan hidupnya betul pasangan hidup yang bisa mendampingi dia seumur hidupnya bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anaknya betul jadi laki-laki biasanya pacaran sama siapa tapi ketika misalnya gini sebrengsek-brengseknya laki-laki ketika dia memutuskan untuk beristri pasti dia mencari wanita yang baik-baik betul jadi buat perempuan-perempuan jangan so asik so asik seneng dipacarin banyak laki-laki tau ntar laki-laki itu kawinnya main baik-baik kok jadi jadilah cewek yang baik-baik halo 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 jadi udah berada tadi udah udah kedatangan malaikat-malaikat kecilnya Airван boleh dikenalin dulu dong namanya siapa aja yang ini namanya siapa ya siapa sayang Aisyah Aisyah berapa tahun 6 tahun ini kok sama sih mukanya kan kembar ya yang ini namanya siapa rakana umurnya berapa tahun 12 4 tahun yang ini namanya siapa Raina umurnya berapa tahun tapi bongsornya dua setengah tahun ditinggal kawin om ini namanya siapa ini enggak Eby kok kayak gini jadi kayak bapak-bapak ya Eby kan lagi lakim adoh Eby nanti dari ibu-ibu oh iya gila ini hamil siapa namanya namanya Jalu kakak Jalu ya ini baru 7 bulan mau 8 bulan baru mau 7 bulan kita main bola lama tetang aku pelayung ini masih merangkak iya betul punya anak empat sesibukannya kita duduk yuk sayang yuk duduk sini-sini wow jadi airman itu punya empat malaikat kecil yang luar biasa mau tanya lagi dong Adi bagi waktunya gimana ini kenapa sih tiba-tiba datang ini spesial Om Mipan karena kita semua sayang sama Om Mipan kokangnya bengong itu tuh anak lati potang dulu aku pergi aku gak mau yang mana sih itu coba samperin tanya Eby pergi main aja Eby pergi Eby pergi kenapa takut inflame ya soalnya backlight ya punya empat malaikat kecil kerja pagi sampai malam ini emang gak mau peduli sama anak atau gimana gak mau peduli maksudnya anaknya kapan dikasih waktunya tanya aja anak-anak anak ayah seneng ya kalau ayah pulang kan walaupun pulangnya jarang jadi pulang aku malam pulang itu jam 1 sampai rumah mereka udah pada tidur udah gitu pagi-pagi kalau ada kerjaan pagi jam 5 pagi udah pergi lagi mereka belum bangun tapi suka disempetin mereka kadang-kadang kalau udah kangen banget aku tidur di kamar ayah ya mereka tidur di sini sendiri kan kita pelukin tapi kalau pas lagi pagi-pagi gak ada kerjaan mereka selalu dianterin sekolahnya sama ayahnya oh gitu ya jadi kalau mereka mau tidur sama ayahnya mereka ikut semua tidur di garasi ya sama ayahnya ya sama pembantu oh ayah tidur di kamar pembantu bunda ngurus empat malaikat kecil sendiri gimana sih bunda rasanya rasanya ya alhamdulillah bisa kepegang kepegang bisa deket sama anak bondingnya bisa di lebih kuatin suka nanya gak sih ayahnya kok jarang di rumah? anak-anak sih udah tau kesibukan ayahnya cuma emang kadang kalau nanya atau apa mereka langsung telepon langsung telepon ayah hari ini pulang jam berapa mereka nanya jadwal juga ayah liburnya kapan? hari ini pulang jam berapa terus mereka nungguin tapi kan gini ya itulah ya yang kita gak tau perjuangan seorang ayah itu harus mengorbankan perasaannya untuk bermain sama anaknya memang sesungguhnya demi untuk keluarga tercinta memberi nafkah gimana sih rasanya? jadi bersyukur sekali punya istri dela yang sangat soleha dia memutuskan diri padahal dia sebelumnya tuh bekerja memutuskan diri untuk menjadi ibu rumah tangga mengurus anak-anak terus udah gitu juga bersyukur juga punya anak-anak yang soleh dan soleha dan mereka tau porsinya ketika di luar rumah mereka tuh rela berbagi ayahnya dengan orang-orang lain kayak ada yang minta foto mereka yang nungguin kalau lagi jalan-jalan mereka minta foto mereka nungguin dulu ayo ayah udah ayah kalau kelaman ayo jadi mereka hebat di usianya sekarang masih kecil-kecil gini mereka udah tau artinya berbagi tapi kita sedih gak sih dalam diri sendiri karena kan biasanya kita kehilangan katanya kan masa yang tidak terulang itu adalah masa kecil anak-anak tidak ada dua kalinya gimana kadang-kadang kan ngeliat ayah-ayah yang lain itu kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 jam 6 hari Sabtu minggu mereka full untuk keluarga sementara kan kalau kita kerjaan seperti ini gak kenal waktu di kalender kita tuh gak pernah ada tanggal merah hitam semua gitu jadi ya udah itu salah satu resikonya tapi gimana pun sesedikit apapun waktu yang kita punya kita persembahkan untuk keluarga oh boleh tepuk tangannya ya perjuangan seorang ayah demi keluarganya nah tapi kalau ngomong ada anak-anak biasanya tuh ada sosok kakak yang mengerti sekali tentang anak-anak siapa? ada Nika Soto kenapa penyayang gitu? ya Soto, kenapa alasannya bawa-buaya ini Soto? ya sebenarnya. Ada sedikit kesalahan, nama aslinya bukan Kak Sotoy, tapi nama saya adalah Kak Sotoy. Sotoy, makanya Sotoy bawa buaya ya? Bukan, jadi kan lagunya tadi kan Komo. Nah kebetulan Komo itu telah beranak pinah, kemudian jadilah buaya ini. Eh bentar, Komo itu komodo kan? Eh tapi komodo kan bisa aja selingkuh sama buaya. Namanya zaman sekarang sering terjadi perselingkuhan, oke lah silahkan Kak Sotoy. Terima kasih, tepuk tangan untuk saya. Kak Sotoy, lihat nih ada A Irfan yang tadi kita ada tanya-tanya, bekerja tidak mengenal waktu. Halo Kak Sotoy, salah bantal ya Kak Sotoy, lehernya kayak susah banget bergerak. Sebenarnya memang kedatangan saya ini untuk sedikit meluruskan, apa yang selama ini menjadi paradigma di kalangan masyarakat Indonesia. Paradigma itu apa sih Kak Sotoy? Paradigma itu saudaran sama parabola. Jadi selama ini mungkin yang pernah merasakan di sini pernah merasakan bangku sekolah? Enggak. Enggak pernah ya? Ini penonton kira-rayap nyobain bangku sekolah. Bukan maksudnya pasti pernah yang namanya bersekolah minimal SD sekolah dasar pernah pasti ya. Dan biasanya kalau misalnya pelajaran menggambar itu pasti paradigma-nya selalu ada gunung dua dan ada mataharinya. Mungkin bisa dicontohkan seperti yang di gambar ini yang telah saya siapkan. Bukan? Mana? Boleh? Itu ada-ada aja. Mana? Bukan? Bukan. Belum? Itu ada aja. Belum? Mana sih Kak? Belum? Enggak ada, enggak ada. Ayo buruan nanti buaya saya nyaplok loh. Ayo. Mungkin kita lihatnya bersama-sama lagi kita sediain dulu. Ini supaya nanti akan ada, tapi biar pemirsa yang ada dirumah juga penasaran dari kita dulu. Oke lah kalau gitu jangan kemana-mana. Nanti saya lanjutkan. Jangan kemana-mana tetapi ada-ada aja. Kau yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Ada-ada, tetap apa aja ada. Ada-ada, tetap apa aja ada. Hai. Kembali lagi di ada-ada aja. Sama aku. Ada-ada. Tadi kita kan belum selesai bicara sama Kak Soto ya. Boleh dilanjutkan lagi Kak Soto. Baik. Ya. Sesuai dengan yang saya katakan tadi. Bahwa memang paradigma kita selama ini tentang menggambar. Apalagi anak-anak kecil di rumah juga ibu-ibu mungkin ya. Jadi selalu gambar itu gunung, matahari. Jadi tidak berkembang. Mungkin contohnya ada seperti ini. Kita lihat sama-sama. Mana? Ada-ada. Tadi udah disiapin kreatif. Pas iklan tadi disiapin, saya capok loh. Ayo berdua. Mana? Nah. Kenapa setiap anak-anak itu pasti mengabdani zaman dulu sampai dengan sekarang musti seperti ini. Kenapa tuh Kak? Ya itu dia makanya sekarang. Kenapa? Kalau menurut saya memang. Kenapa sih? Dari pemikiran kita. Kenapa? Ya itu dia. Anda boleh diam dulu. Jadi pemikiran kita itu harus dikembangkan. Kita tidak pernah tahu mungkin saja nelayan yang digambar ini sudah membuka toko atau pabrik ikan. Bisa jadi. Ya kan? Atau mungkin saja itu matahari tidak disana lagi tempat terbitnya. Jangan dong kalau terbitnya dari barat gimana? Maksud saya seperti ini. Kak Sotoy Sotoy banget. Ya itu dia makanya. Yang nama saya kan Kak Sotoy. Oh iya. Nah sawah-sawah ini mungkin saja dia sudah menjadi padi. Masa ada sawah ada laut gimana sih Kak Sotoy? Nah itu dia makanya Kak Sotoy itu tadi. Kak Sotoy itu sama selalu Sotoy dan tidak pernah. Kenapa? Ya itulah makanya harus kita rubah selama ini paradigmanya ya. Jadi menggambar itu. Tapi mungkin kalau bicara sama kita Kak Sotoy kita nggak nyambung kayaknya ya. Mungkin Kak Sotoy mungkin bisa tanya jawab aja langsung sama keponakan tersayang saya Ebi ya. Siapa itu? Ebi. Tapi saya diusir dari sini. Iya. Soal kita mau tanya dulu sama Ebi. Ya sudah kalau begitu saya pergi dulu ya. Terima kasih atas kesotoyan saya. Sampai jumpa lagi di Sotoy-Sotoy berikutnya. Ebi. Selamat datang lagi. Terima kasih Kak. Mau Ebi. Mau tanya sama Ebi. Mungkin kalau tanya sama Ebi, Ebi lebih paham kenapa. Suka gambarnya begitu. Tapi anak-anak ini suka apa sih hobinya? Tanya-tanya. Suka apa sih? Suka apa? Suka gambar. Suka makan. Suka makan. Sekarang lagi suka memanah. Jadi mereka tuh lagi hobi memanah. Oh ininya papanya sasarannya? Enggak bener. Oh suka memanah. Jadi di dekat rumah ada kursus memanah gitu. Terus jadi ceritanya mereka nonton film. Di film itu ada karakter cewek yang hobi memanah. Mereka ya udah. Mereka lagi belajar memanah juga. Oh jadi ada hobinya masing-masing. Pengen gak sih nganterin anaknya hobi masing-masing? Maksudnya apa? Pengen gak nganterin pas lagi anaknya main gitu. Suka jadi anak-anak ini pokoknya pas lagi aku ada waktu pasti dianterin. Anterin khusus gambar, les piano, les musik. Memanah belum ya ayah ya? Memanah belum. Mungkin Bunda sama ayah ada gak sih anaknya oh ini harus jadi presenter nih kayak ayahnya harus bawa jadi artis gitu. Enggak sih kita bebasin aja anak-anak maunya apa. Anak mau gambar ikutin ayo gambar. Kemudian mereka emang lagi suka gambar emang dari dulu suka gambar akhirnya kita seriusin les gambar. Supaya makin bener tekniknya dan lain-lain sebagainya. Terus lagi pengen nyanyi ya udah ayo les nyanyi Aisyah ya. Tapi di rumah adik-adik suka kangen sama papa gak? Ayah. Kangen gak ayah? Suka kangen sama ayah? Kangen gak? Yang satu kangen dua gak? Aisyah kangen gak? Sayang kangen ayah gak? Apa mau cari ayah baru? Gak boleh kangen ayah gak sayang? Jalu sini deh. Jalu kakinya nakal. Gak apa-apa. Eh kalau boleh tahu mereka punya hewan peliharaan gak sih di rumah buat temenin kan? Ayahnya kan suka pelihara reptil ya. Masih tahu di rumah ada peliharaan. Ada apa sayang? Kakak punya kucing sama gue. Ah gak makan, jangan makan mula. Kan kita mau tanya. Mau tanya, mau tanya. Anak-anak saya lapar ya. Jawa dulu, jawa dulu. Ini waktu pergi gak nih gak lebih belanja emang? Kalau jawabannya bagus baru kasih makan. Oh lumba-lumba kalian. Coba saya gak ada peliharaan. Di rumah ada apa aja kita? Ada apa aja? Ayo siapa yang bisa nyebutin? Ada apa? Kucing. Kucing. Terus apa lagi ya? Kurak-kurak. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Uler. Uler. Apa lagi ya? Apa lagi ya? Apa lagi? Yang di ayah itu? Yang di ayah itu. Yang di ayah itu. Yang di ayah itu. Ada ikan juga. Yang di ayah itu. Yang di ayah itu. Yang di ayah itu. Yang di ayah itu. Yang malam suka bergera itu apa? Babi ngepet. Ayahnya dong. Emang gak takut peliharaan uler? Ada anak-anak. Jadi dari kecil mereka memang dibiasakan untuk berinteraksi dengan binatang-binatang yang ada di rumah. Jadi uler, disuruh di elut, kura-kura kasih makan. Jadi mereka terbiasa. Sayang akan hewan-hewan peliharaan sendiri ya, jadi gak ngerang sepi di rumah ya, jadi mainnya mau hewan-hewan, Ebi mana tadi ya Ebi? Ini Ebi? Ebi, kok marah-marah sih? Abis tadi kata Kak Sotol, Ebi diculung-mulak, padahal kan Ebi abis ngegoling. Ngegoling main bola. Ebi, udah kenalan sama anak-anak Om Irfan belum sih? Udah kan tadi Ebi yang mau masuk. Oh iya iya, benar. Ebi gini, Tante panggil, Ebi daripada main diluarkan bahaya penculikan, bahaya yang lain-lain. Ebi, mending main aja di sini mau? Main apa Tante? Main sama Om Irfan mau ya? Ya, oh. Battle dance, langsung katanya Om Irfan, Ebi gak bisa joget. Eh, Om Ipan kan emang penali. Emang dia dulu pernah membawa nama Indonesia ke tingkat internasional tau, Tante. Bener. Ebi, pintain dong. Pintain dulu dong. Eh, ini Ebi apa Sotoi sih? Ini Ebi, Om Ipan lupa sama Ebi. Ebi? Itu tuh 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 mukanya. Enggak, kesian. Oh gila lah. Tuh. Bener gak si A yang dibayain sama Ebi? Ebi cundihin banget semua. Cundihin. Ya tahun 97 pernah jadi duta seni ke Eropa, ke Jepang. Bahwa kesenian tradisional Indonesia. Jadi yang diberangkatkan tuh cuma 40 orang. Harus bisa angklung, bisa gemelan, bisa menari semua daerah Indonesia. Iya. Bisa paduan suara, segala macem. Itu. Udah nah Irma termasuk salah satunya. Ebi tepuk tangannya jangan pakai kaki. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke. Eh Ebi, sama nih kayak temen Tante juga ada Gilang namanya pacarnya juga penari. Iya om Gilang tiga batalnya penari. Eh panggilin dong om Gilang. Om Gilang tiga. Iya. Lagi nari gedung om. Oh. Om Gilang nyari gedung buat apaan? Om Gilang mau nyari gedung buat apaan? Buat nikah sama Tante Adis. Oh iya iya. Emang Tante Adis yang mau? Kata om Gilang mau. Paksa kali tuh. Ebi, Ebi. Emang om Gilang tuh orangnya kayak gimana sih? Nih om Gilang mau. Orangnya ganteng. Lohok. Om Gilang mah yang Tante tau nih. Gak punya duit. Makanya ada gini pisang. Bener. Tapi bener. Om Gilang gak punya duit. Makanya cari sponsor buat. Terus patah. Sponsor tuh buat orang yang terkenal tau. Om Gilang kata kamu terkenal gak? Atau om Gilang dia lagi memaintain sekalinya. Halilnya supaya dia terkenal dan nanti ada sponsor. Oh gitu. Jadi target utamanya itu ya. Target yang aneh om. Aku gak pernah ketemu om Gilang. Harus kamu tau tentang om Gilang dari mana kalau gak pernah ketemu? Aku soalnya kan aku tau semuanya kan sekarang jaman Google. Oh gitu. Emang Ebi gak pernah ketemu om Gilang? Oh gitu ya. Gak pernah ketemu. Ketauan dari jawabannya Ebi, Ebi mulai lelah. 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 Mulai lelah yang dan dua. Mulai lelah. Mulai lelah. Mulai lelah. Akan kata terkenal. Terima landai. Mulai lelah. Terima naikin. Iko tim nomor 2 ayah Om 1, 2, 3, 4 Ayo Om Om Irfan Om Irfan Om Jangan cantik Jangan cantik Jangan cantik Om Cepat cua Cepat cua Om Irfan Ebi Nanti kalo Ebi dewasa Ebi tau Apa yang harus dilakukan Dan ga boleh dilakukan Oh gitu Tapi Tapi ya Om Kenapa kalo ga ada Tante yang Om Kok goyangannya gitu-gitu Gitu-gitu Kayak semuanya jadi bagus Semua ketawa jadi lucu-lucu Kayak gini nih coba lagi Kalo ga ada ya Om Irfan tuh gini goyangnya Om Unda Dantiku Dantiku Tuh Om Kalo Tante Delanya udah ngerti Anak-anaknya Tante Delanya yang belum Oh Oh Ya 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 Tapi ini biar ga denger Om Aku mau tau alasannya Tante Delanya udah ngerti Anak-anak Om kan ga ngerti Oh ada telepon di rumah Ebi ada telepon angkat dong Gede banget telepon ini Ini kan sesuai sama Ebi Halo Halo siapa saya Halo siapa ini Halo 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 Siapa lagi sih Halo Halo Mau bicara sama Ayrfan ya Nia Ayrfan Om Ngomong Om Video call dong jaman sekarang Oh Halo Halo Ini punya nelfon dari Lumpur Lapindo Begini doang Halo Ya Halo Siapa ini Omong-omong Omong-omong siapa Omong-omong siapa Halo Itu sama Irfan Gatuh Sama Irfan Sama Irfan Ada keperluan apa nih pak Gak lagi ngapain tuh Irfan tuh Eh Papa Papa Jangan telfon Papa Ada opa Ada opa Ada opa telepon opa Entah dulu benerah bangsa Ada opa opa telepon Opa Opa Ini papa ayo Eh doang doang Opa 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 Tadi Omi Tuk Doketnya Itu Gitu Tanya dulu Opa Opa Nonton dari segmen awal Opa 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 Gimana Udah nonton dari tadi belum Opa Opa Papa Apalagi dimana Alkambulita Papa lagi dimana di rumah di Bandung di Bandung apa komentarnya apa nih aku baru kalau aku di joget-joget laki-laki aduh lebih kalau mimpah mau mbak kalau mimpah dikatanya kenapa kena kilat ya namanya juga cari sesuatu nasib apa tadi sih di belakang katanya air van katanya opa galak emang bener nanti bilang gitu eh mertua gomeng cowok galak banget opama paling baik sedunia mertua idaman kalau kemudian saya enggak pernah mau ketemu itu kalau ada jadi enggak pernah ketemu opa terakhir ketemu infan kapan Hai jadi kalau saya ke rumah dia tidur dia tidur tapi kalau cepangu terus langsung pergi jadi takut dia ketemu sama aku eh dimana-mana menantu yang baik ada mertua dateng ajak ngobrol jadi kalau mertua dateng ngomong-ngomong itu obat tidur gitu ya obama saya gimana gitu Yopo Yopo jangan ngarang tapi papa tuh ngerti kalau dateng aku lagi tidur aja nggak dibangunin biarin aja dia capek gitu semuanya mau bangunin iya mau bangunin bau kali mulutnya jadi males opa ada pesan-pesan enggak nih opa buat menantunya opa ya opa ya Oh jangan terlalu seportir itu ya iya 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 kan saya pergi-pergi terus buat cucu opa yang jumlahnya ada empat ini lho opa opa boleh tanya nih opa dulu awal pertama kali menerima Irfan jadi menang tuh kenapa opa kesian atau faktor amal opa kacianlah amal emang kacian opa jadi saya dulu ke Irfan itu sebenarnya bukan sebagai artis dianya Hai bukannya juga terlanjur kamu gimana lagi jadi sebagai informasi sudah terlanjur basah ya opa kalau bisa diulang berarti nyesel dong ya opa ya sekarang tahu kan ada yang namanya belanja online bisa ditukar by online di suami bertambah nantunya ditukar apa terima kasih banyak ya opa ya udah mau nelfon nih opa 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 bangga kan punya mantu kayak aku ya opa gimana tuh ah tapi nih kayaknya udah telepon udah kayaknya enggak aflo kalau sini kita tidak membacakan tentang fakta dan nyata Irfan hakim dulu kan yang bacain gue katanya lia enggak ada dan saya pun tidak mau membacakannya ada orang yang spesial yang lebih berhak membacakan fakta dan nyatanya siapa lagi siapa dia kita pakai saja ini dia rionian dulu gak apa-apa ini Siapa ini coba ini sini Mas jauh-jauh aja ini ini saya panggil emas yang ini saya panggil apa nih Ebi ini Ubin baru diganti dua hari yang lalu Ebi aku tau Ebi salah tingkah ada awan disana tempat munculnya pelangi kalau dia tempat munculnya petir bisa aja mas berkenalkan diri Mas nih siapanya Mas Irvan aku Handi manajernya Irvan Hakim manajernya susah nggak sih manajernya susah-susah gampang karena Irvan pengennya kerja terus kerja terus ya Oh gitu jadi kalau saya berhenti shooting nggak ada nyopet dong ya kalau gue libur sehari aja gue eh kok libur jangan dong gue harus kerja gitu terbiasa kerja kalau nggak kerja itu justru jadi sakit badannya nah kalau yang ini kita tau manajernya nih makhluk ini siapa nih saya awan saya rekan hidupnya Irvan kok dia kayak laki banget ya tadi di backseat nggak gitu oh cok pokoknya yaudah boleh dibacain ya fakta yang nyatanya tentang Irvan Hakim ganti-gantian awal jadi model majalah Irvan bohong soal umur dan tinggi badannya iya Oh jadi ngakunya dulu berapa ngakunya umurnya tuh 18 ya padahal dua-dua oh my god 4 tahun di-cortingin emang mau umurnya di-cortingin gue 158 ngakunya 165 tapi bikin kepalsuain tuh baru segandi barengan berdua dari awal ya berdua ya karena iseng maksudnya masukin perseratan jadi model gue model loh gini-gini palsu semua palsu jadi masukinnya iseng-iseng aja ada foto ada formulir diisi umurnya wah umur udah lebih udah deh umurnya gue 75 disitu 78 aja tingginya kurang udah 165 aja tau aja dikirim karena gue ganteng gue dipanggil gue masukin alis gomong padahal ini bakal tadi tulis lagi butuh duit awal lanjut Irfan Hakim tidak pernah memakai Irfan Hakim jarang memakai cincin kawin karena Irfan akan demam jika memakainya iya bener wah kalau aku sih ya kalau aku sih marah orang kita semua nggak pakai cincin kawin kenapa sih alasannya pada mau pakai cincin kawin cincin kawin nggak dipakai tapi di bawah di dompet selalu ada cincin kawin kalau dipakai kalau aku demam ya Bunda mungkin karena kesempitan atau apa jadi peredaran orang-orangnya nggak lancar oh gitu kan ya mas karena sudah ada canggih ya bisa dikedein nggak ada niatan buat dikedein karena itu kemurnian sejati dari seorang laki-laki Bundanya juga sama ada di dompet coba ini lagi kemarin pakai cincin kawin di jari kelingking padahal tadi evi mau provokasi nggak jadi nih nih cincin kawin gue juga udah penyok-penyok oh bukannya nggak muat emang bentuknya udah nggak sempurna gitu karena di dompet nggak juga emang udah ngikutin bentuk kalau udah gincinnya dimana Bunda di bawah tuh kan kalau kan luar biasa rumah tangkanya oke Mas Adi coba bacakan lagi Irfan Hakim tidak pernah lepas dari Alquran kalau naik pesawat luar biasa jadi selalu bawa Alquran ya kan umur kita tuh nggak tahu kapan dicabutnya kejadian seperti apa minimal ketika kepanikan datang kita tahu apa yang harus harus naik pesawat kenapa nggak pas naik Andong atau naikin lain-lain nggak tahu kalau pesawat lebih menakutkan kali ya lebih menyeramkan ya iya tapi di mobil juga ada tapi kalau pesawat kan emang barang-barang semua disimpan di bagasi atau di di apa itu namanya cabin-cabin-cabin namanya nah itu di di tas kecil gue anda gitu tuh denger nggak itu dicontoh ya kamu atau masih ada satu lagi Awan aduh Handi mukanya lu kerja tetap ngambil honor ya suruh ya yang terakhir Irfan Hakim sempat tidak kerja selama dua hari karena sedih burungnya mati bulung Om Irfan mati Edi Mbak Arti sekarang Mas Irfan udah nggak punya masa depan lagi dong Uangnya tadi untung Om Irfan ketemu sama ikan Fauzi akhirnya hmm jadi maksudnya Bang Ika Ika itu ngasih burung baru peliharaan-peliharaan ada satu peliharaan burung namanya si encang itu dari bayi banget sampai gede sampai udah eh casualmate gitu ya kalau datang dia nyamperin bertenggel di tangan mati Asya ya dan kok pas mati itu kita semua sedih karena udah jadi anggota keluar burungnya gede nggak gede banget wow sayang ya yaudahlah nanti kita bahas lagi tentang burung-burung yang lainnya tetapi ada-ada aja tidak ada-ada aja gugup yang terluka dipercinta ijama banyak hatimu yang mempunyai dan ijama Ayah dengarlah, betapa sesungguhnya ku mencintainmu, dan ku buktikan ku mampu, penuhi maumu. Wow, kembali lagi di Adana Aisyah. Tapi nih sebelum kita mulai akhir mandi ya, mungkin kan lagu barusan tentang ayah nih. Mungkin kita juga lupa melalaikan, lupakan jasa ayah yang sudah merawat kita dan juga menghidupi kita. Jadi hari ini yang ingat, mumpung diingetin nih langsung aja, kalau ayahnya udah pulang, atau mungkin bisa SMS yang jauh, bilang ayah terima kasih dan I love you ayah. Ah, so sweet. Adana memang gitu ya, tugas membesarkan anak itu dulu identiknya dengan ibu, padahal sekarang tuh memang ayah juga harus mempunyai kontribusi juga. Ya, kalau gak ada ayah, siapa yang bisa memberikan kita pendidikan, makan, dan lain sebagainya ya. Ayah yang luar biasa. Anak-anak masih happy. Nah, tapi kita punya yang namanya jawab cepat. Aduh, apalagi sini. Jawab cepat. Eh, mending aja di host. Jumpa, mending aja di host. Mending aja di host ya. Ya, sudah, jawab. Bentar-bentar, sini anak-anak. Teman-anak, teman-anak, sini sini. Akhirnya jawab yang cepat. Sudah siap. Bantu Nayya, bantu Nayya. Yang pertama. Lebih takut. Lebih takut. Kakak Jalu. Kakak Jalu. Kakak Jalu ya. Kakak Jalu ya. Vokalis. Takut istri atau mertua? Ayo, tiga, dua, satu. Istri. Istri. Waktu mertua liatin dia gak takut. Ya kan, kalau istri ketemunya tiap hari. Mertua. Iya, karena adaannya bisa pura-pura tidur. Memuaskan atau dipuaskan? Ma, eh, ma. Eh, memuaskan. Memuaskan pekerjaannya, memuaskan klien. Iya, karena ya. Yang cepet ya. Ke salon atau ke bengkel? Salon lah. Ke bengkel tugasnya sopir. Kalau gue merawat diri. Tapi gini ya, gue bareng istri gue tuh pas lagi masih pacaran, kita tuh emang udah apa adanya banget dari dulu. Gue lagi di salon, terus gue telpon, bun, del, sayang kamu lagi di mana? Lagi nonton F1. Kalau kamu lagi di mana? Lagi di salon, keribat. Ketukar dong ya. Itulah suami istri saling melengkapi satu sama lain. Oke, yang cepet ya. Eh, kalau ke bengkel juga istri gue sih. Iya, bun, ya? Kalau ke bengkel, bun, kan? Luar biasa ya, kalian ya rumah tangganya, cincin gak pake, ya suami kesalahan istri ke bengkel. Ya, hebatlah pokoknya. Tinggi atau pendek? Tinggi. Cita-cita apa yang jadi tinggi? Boneka apa mobilan? Mobil-mobilan yang ada bonekanya. Eh, mobil-mobilan. Itu berarti itu namanya mobil-mobilannya Barbie. Iya, bener. Gak, mobil gak bisa maju kalau gak ada orangnya di dalamnya. Oh, iya. Bisa gak make sense. Tapi di imaginasi saya tuh ada Barbie naik mobil, wana pink. Kedepan lagi mainin. Polkadot lagi. Iya, bener. Bisa jadi. Nonton film horror apa drama Korea? Drama. Enggak, enggak. Gue gak suka film horror, tapi gak suka drama Korea. Gue sukanya romantik komedi. Sementara istri gue sukanya superhero. Jadi kita kalau nonton ke bioskop, istri gue ke studio mana, gue studio mana. Oh, berarti udah nonton Cinderella, ya ini nanti udah nonton fashion various ya. Bener. Bisa, bisa. Tapi bener. Kenapa pun gitu, kadang-kadang kita gak mau saling memaksakan ya. Dan ntar kalau gue nonton di kerja bunda. Ntar gue nonton dia ngerasa kepaksa. Terus gue ajak ngobrol juga gak ngerti juga. Setelah daripada dia ribet, rempong gitu ya. Di jalan malah tidur ya gue nonton aja sendiri. Jadi udah, akhirnya kita udah gitu ketemu lagi tempat makan. Ngobrol tadi filmnya gimana. Tapi gak nyambung ya, tetep ya pasti ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa karena nonton sama dia juga gak akan nyambung. Luar biasa. Tepuk tangannya ya. Ini adalah keluarga yang harus dapat penghargaan. Karena gak sampai ketemu, tapi bisa ada empat ekor. Yang sudah, maksudnya empat buah hati. Aduh, saya makin keringetan, makin takut berumah tangga kalau begini. Oke, selanjutnya. Seru tahu realistis. Dicintai istri atau ibu? Istri dan ibu. Seorang laki-laki sukses itu ketika dia ada istri yang soleha dan ibu yang mendoakan. Betul. Jadi istri atau ibu? Dua-duanya. Istri atau ibu? Bisa dipisah. Ibu harus ya? Harus. Harus ibu, karena kan dia juga ibu. Iya, betul. Karena dia istri, kita pun adalah ibu anak-anak kita gitu. Kita, itu ibu bapak, gak apa-apa, ibu. Kok udah jadi pengen jadi ibu? Oke. Dicintai istri atau anak? Anak. Kok istri enggak? Istri mah pasti cintalah. Masa? Iyalah. Pepet orang dibilang tadi. Dicinta tetangga atau istri? Istri. Tetangga gak punya? Rumah kita buntu, kita gak punya tetangga. Bentuk, ada tetangga. Terakhir. Suami galak atau suami takut istri? Gue cukup galak, tapi gue juga sangat takut sama istri. Jadi, suami galak yang takut istri? Iya. Yang gak galak jatuhnya? Yeay, tepuk tangan dulu tapi ya. Iya. Suami galak yang takut menyakiti istrinya. Betul, galak untuk mendidik istrinya untuk jauh lebih baik. Bentar ya, kita. Bentar, bentar. Kalau gitu, kita langsung saja ini invite. Ayo kerja lagi, jadi host. Apalagi? Kerja jadi host. Oh iya, ini nih, buat anak-anak ayah nih, kita akan menghadirkan buat teman-teman juga bahwa aku tuh mengajarkan pada anak-anak itu selalu tidak sesuatu yang mewah, sesuatu yang enak. Betul, yang elegan ya. Kita juga harus memperlihatkan bahwa di dunia ini gak semuanya sama seperti yang dijalani oleh mereka. Misal, ini kita pernah jalan-jalan ke Bogor, kita sengaja pakai kereta, desek-desekan, terus mereka sampai keringetan hanya untuk mengajarkan bahwa kita harus bersyukur. Di mobil jangan rebutan tempat duduk. Nah, sekarang ayah menghadirin ini nih, ada satu ayah. Ayahnya ini gak bisa lihat. Jadi walaupun gak bisa lihat, ayah ini tuh gak diem di tempat, tapi dia sampai berjualan kerupuk keliling kampung. Namanya adalah Bapak Adi Junaidi. Jadi keterbatasannya tidak membuatnya untuk berhenti mencari nafkah untuk anak tersintai. Itu dia Pak Adi Junaidi. Junaidi. Bapak Adi Junaidi. Bapak Adi Junaidi. Hati-hati Bapak Adi Junaidi. Nah dulu Pak Adi. Adi Junaidi ya Pak Adi. Selamat pagi. Duduk di mana ya Pak Adi? Ya di sini boleh. Adi ke sini sama kakak sini. Nah bentar yuk. Permisi. Nih Bapaknya sama-sama aku aja deh. Terus terus. Saya bisa sama di situ. Nah Alhamdulillah. Iya. Duduk. Adanya namanya siapa sayang? Eka. Siapa? Siapa? Eka. Eka. Eka kelas berapa sayang? Kelas empat. Kelas empat. Eka ini siapa? Ayah. Ayah. Namanya siapa sih? Ayahnya Adi Junaidi. Adi. Adi Junaidi. Adi. Adi. Ini anak ya Pak? Iya. Bapak punya berapa orang anak? Lima. Lima? Iya. Ini Eka itu anak berapa? Kedua. Anak kedua? Iya. Sehari-hari kau boleh tau Bapak? Jualan kerupuk. Jual kerupuk? Iya. Sendirian atau ditemenin? Ditemen Eka. Eka jadi nemenin ayahnya? Iya. Wah luar biasa temen tangan loh. Wah. Oke. Eka tapi sekolah. Sekolah. Jadi pulang sekolah. Langsung bantuin ayah keliling. Kemana aja kau jualan? Hmm. Jualan ke ponok tindak, ponok tindak. Ponok tindak, ponok tindak. Ponok tindak, ponok tindak. Jangan kaki. Iya. Banyak yang beli? Kadang-kadang. Kalau pernah gak seharian itu gak ada yang beli sama sekali? Pernah. Pernah. Ya udah. Misalnya nanti ya sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi. Kita akan lihat dulu bagaimana keseharian dari ayah dan anak yang soyah ini. Kita lihat bersama ini dia. Saya mengalami kebutaan ini sejak usia 10 tahun. Musibahnya saya itu kena pisau belati. Sama temen saya dulu waktu bikin layang-layang. Terus tiba-tiba temen saya itu kayak kerasukan setan gitu. Tiba-tiba nikam saya dari belakang pakai pisau belati. Sampai saya mengalami kebutaan sampai sekarang ini. Pas ditanya ke dokter uangnya gak cukup. Atau bapak saya sama ibu saya gak boro-boro ngebatin. Kita itu duit dari mana gitu. Ayah itu orangnya ulut banget sama kerjanya. Ayah sayang sama anak-anaknya. Ayah sayang banget sama ayah. Suami saya itu orangnya tangga tegar. Walaupun keadaan suami saya buta. Tapi suami saya gak putus asa terus berjuang untuk bekerja. Berpanas, berhujan, jalan-jalan jauh. Tidak tentu malam, tidak tentu siang. Dan saya pun pengen sekali membantu bapaknya. Harapan saya kedepannya. Saya pengen mempunyai rumah sendiri. Anak saya sekolah tinggi. Jangan kayak orang tua-tuanya sekarang. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Keren, enggak. Sayang. Cium dong ayahnya Pak. Udah dong ayahnya. Aduh. Pak Yedi. Ya. Kita flashback sebentar ya. Iya. Bapak waktu masih kecil. 10 tahun Bapak di usia 10 tahun itu awalnya menang tapi masih mulai normal. Melihat normal. Ketika main layanan? Iya itu sebetulnya lagi bikin layang-layang Aduh Terus malam nama di kampung saya tuh gak punya biaya untuk beli layangan Terus bikin lah jadi itu sama temen-temen gitu Terus akhirnya temennya kayak kerasukan terus? Iya temennya kayak kerasukan Ngantang pakai pisau Iya pisau belati dari belakang gitu Saat itu langsung luka banget dong Pak? Luka ini yang sebelah kiri ini Tapi ya alhamdulillah yang sebelah kan kan masih melihat Terus udah gitu ya lama-lama karena kan gak boleh dibawa ke dokter ke rumah sakit Jadi kayak gini gitu Sekarang penglihatannya total tidak bisa melihat atau ada berapa persen sih Pak? Aduh sekarang udah total Awalnya pelan-pelan hilang-hilang itu ya Pak? Iya Bapak marah gak saat itu merasa? Marah benci sama temen yang melakukan itu? Iya waktu itu saya benci marah ya Tapi setelah saya pikir-pikir Percuma ya Itu udah tapi dari Allah SWT Ya Emang sudah digariskan seperti itu ya Pak ya? Iya Bersyukur Alhamdulillah Bapak masih diberikan kesempatan bertahun-tahun melihat keindahan dunia ya? Temen-temen yang lain tunanetra sama sekali belum pernah diperlihatkan warna hijau, merah ya Pak? Betul Bapak berjalan kerupuk dari kapan? Baru menjihak 3 tahun ini 3 tahun sebelumnya? Saya terjun ke panti Eh apa namanya? Pijat dunanetra Pijat dunanetra Tadi saya nanya ke anaknya Eka Suka gak laku seharian Paling sepi dapat berapa? Paling sepi ya sepi-sepinya itu kadang-kadang 30 ribu 30 ribu? Iya Itu keuntungannya? Iya Cukup buat makan 5 anak? Iya Itu dicukup-cukupin aja gitu Terus Kalau Pas lagi laku Alhamdulillah Alhamdulillah ya gitu ya Kadang-kadang kan ada yang ngasih juga gitu kan Banyak yang darumawan gitu Alhamdulillah Iya Anak-anak sekolah semua Pak? Nah sekolah 2 Yang lain masih kecil? Yang yang pertama Udah udah putus sekolahnya Sampai Sampai 3 keapa? Sampai 4 Iya 4 SD Eka mau lanjut sekolah sayang? Eka Eka sekarang kelas berapa? Masih 4 Masih sekolah tapi Eka? Masih Dan iya sampai SMA ya sayangnya minimal ya Amin Kemudian ya Harus pinter Udah dapet beasiswa ya? Udah pinter bantuin ayah ya Iya Jadi yang putus sekolah itu kakak-kakaknya Eka? Iya kakaknya Eka satu Satu Iya Yang lainnya masih kecil Yang lainnya masih kecil Yang tiga masih Yang satu Yang kelima Satu Yang keempat Baru tiga tahun jalan Aduh Pernah mengalami kesulitan gak Pak? Atau ditipu Atau ditipu Atau ditipu Terus pernah ditipu juga emang Pak? Pernah Gimana ceritanya? Nah gini Waktu Anak saya kan Maklum waktu itu Ya kadang-kadang sama anak Kadang males Kadang semangat ya Jualan Sudah pergi sendiri Jualan Itu ditinggalin anak-anak Anak main Terus Bab Orang nanya Ada yang mau beli Bab berapaan kerupuknya? Waktu itu masih Harga 6 ribu 6 ribu satu bungkus Yang satu gini nih 6 ribu Terus Boleh Pak Saya minta Empat Katanya gitu kan Ya Ini tepi uangnya 100 ribu Bapak kembali ya Katanya Terus Udah gitu Udah sama saya Uangnya kan Namanya saya kan gak tau uang Ya Dilihat Terus Eka lagi gak dampingin saat itu Eka lagi gak dampingin Terus Udah gitu Saya pulang Diperlihatkan sama istri saya Ternyata Uang itu cuma 10 ribu Ya Allah 10 ribu Sementara kembaliannya Berpuluh-puluh ribu Iya Ya Allah Itu orang Ada hati ya Tapi ikhlas aja Pak ya Alhamdulillah Saya ikhlas aja Bisa diserahkan sama Allah Biar Allah yang balas Kalau gitu Iya Sekarang harganya berapa Satu bungkus Ini 7 ribu 7 ribu Iya 5 ribu lah apa saya tawar Lalu saya ngomong soal hati Bapak ini ditawan Tapi Eka Tanya Eka dulu Eka kalau jualnya suka ketemu sama temen-temen ya gak Iya Ketemu temennya gila apa Kalau Eka lagi jualan saya Sekemalung gak Eka Padahal Bilangnya Eka doang Eka gitu Tapi gak malu kan Enggak Ngapain malu ya orang yang halal ya Selama halal ya Selama halal kenapa harus malu ya Iya Dan Eka juga menunjukkan bahwa Eka berbakti pada orang tua ya Betul Mudah-mudahan ini menginspirasi juga yang ada di rumah ya Nah Kak Katanya mau beli kerupuk Oh iya Nih 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 Satunya 7 ribu ya Pak ya Iya Boleh deh Aisyah mau beli berapa Semuanya aja ya Nih Nih Pak ini Semuanya Buah aja deh saya bawanya 2 itu uangnya buat bapaknya semua ya Ada suara Eby tuh Alhamdulillah Eby 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 coba sama kelompok ini Eby coba sama kelompok ini Eby 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 Rp15.000 Tante awalnya bangga Rp15.000 Betul Nah awalnya tante bangga sama ebi mau nong-nongin Ebi jangan udah nong-nongin Ebi nipu orang lain Ini ebi mau nipu Udah bagiin Ini bagi-bagi Bagi-bagi satu Ini bagi-bagi yang udah ngasih duet Udah Abis Bapak abis bapak Kerbuknya abis dibeli pak Alhamdulillah Tante mau beli Tante mau beli Tante beli Tante beli Tante beli Tante beli Tante beli Ebi uangnya dikasih ini yuk Jangan dikantongin Anak ben Ini anak ben Ini Rp15.000 Ini Rp15.000 Oke alhamdulillah Ebi kasih ebi Dapat uangnya banyak Tante beli Abis pak Ya Allah Ayo Selain hasil dagangan kita Iya Kita taro di plastik aja ya Ini temen aku Ini temen aku Bapak Bapak Uangnya banyak sekali alhamdulillah Alhamdulillah Tapi Bukan uang hasil jualan saja Ini ada titipan dari tim ada-ada aja Buat bapak mudah-mudahan bisa meringankan beban bapak Amin Mudah-mudahan ini bisa jadi modal juga untuk jualan berikutnya Amin Dan juga ada hadiah juga kita taro di sini Di sini Di sini Ganteng aja aku ambil Buat Eka ada hadiah loh Ada Eka sih Ada dua Iya Tuh 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 Yang benar-benar Walaupun dalam keadaan kekurangan Keterbatasan Tapi mereka tidak berhenti Tidak menyerah untuk menjalani kehidupan Buat Tuhan buat Pak Edy dan juga Eka yang hadiah Terima kasih ya Mudah-mudahan membuat anda semuanya semangat Menjalani semua permasalahan dalam kehidupan Kita kembali sesetap lagi Dan kemana-mana tetap di Ada Ada Eja Hidup yang ku jalani Masalah yang ku hadapi Semua yang terjadi Pasti ada hikmahnya Ada gak ada Tetap apa aja ada Ada gak ada Tetap apa aja ada Ebi Ebi mau denger gak nih Ada adik yang pintar Katanya mau menyampaikan sesuatu Kepada ayah tercintanya Ayo sayang Ayo bilang Mau ngomong apa tadi sama ayah Apa? Ngomong apa? Ayah 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 Apa sih? Apa sih? Apa sih? Tadi yang apa tanya nih? Mau ngomong apa? Ayah Coba 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 Ayah Coba 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 Coba